Assalamualaikum Wr Wb Hari Sobat Berdiri Hari ini saya akan merekomendasi Senapan Angin Full CNC di harga 4 jutaan Apa saja Untuk senapan anginnya Jangan lupa like, comment Dan juga subscribe Terima kasih telah menonton Senapan Angin Full CNC di harga 4 jutaan Itu apa saja yang senapannya Di sini ada senapan angin di harga 4 jutaan Yaitu ada di belakang saya Ada 2 senapan angin Predator Full CNC di harga 4 jutaan Yang pertama ada senapan angin Predator Extreme Yang kedua ada senapan angin Predator Kita bahas spek-speknya Dari senapan angin pertama dulu Kita bahas senapan angin Predator Extreme Dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara bulan saja Dari bagian depannya sini sampai ke bagian belakangnya Atau sampai ke bagian ujung popernya Kita bahas untuk senapan anginnya Pertama dulu dari bagian depannya Lebih dahulu di bagian sini Di bagian depannya sini sudah ada bagian ras juga Untuk bagian ras rasnya ini menggunakan Laras polimek yang pas sudah lengkapi Dengan bagian serombongnya juga Untuk bagian serombongnya itu ada bagian Dobel serombong yang berwarna silver Di bagian dalam namanya juga bagian serombong Yang berwarna merah di bagian luar Namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 50 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Dan di bagian ujung laras Di bagian sini juga ada bagian penutup laras Karena setiap senapan angin itu Pastinya ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup laras Sebagai variasi Tapi juga itu kalian gantinya Menggunakan perdem juga Kalau misalnya kalian suka berbulu Bisa banget gantinya Menggunakan perdem juga Karena untuk bagian penutup laras Jadi diganti Menggunakan perdem juga Kalau kalian tidak suka berbulu yang bersik-bersik Atau berbulu yang lebih bersik Kalau kalian bisa banget gantinya Menggunakan perdem juga Agar lebih senyap untuk bagian larasnya Untuk di bagian sini Di bagian berwarna harus juga Ada bagian Tabungnya juga Untuk bagian tabungnya Di sini Menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung SM Ataupun tabung dula Tapi di sini Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan di bagian tabung Di bagian sini juga ada bagian Namanya Srim Di bagian area tabung Di bagian sebelahnya Di bagian namanya Srim Dan di bagian antara Tabung di bagian sini Juga ada bagian Satu cincin larasnya juga Untuk bagian satu cincin laras Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Kalau misalnya di sini Tidak ada cincin laras Pasti ada goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Itu pastinya tidak akan Tepat sasaran Makanya Di sini sudah dilengkapi Dengan satu cincin laras Agar aman Dan pastinya tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Lantinya akan aman banget Kalau sudah ada Bagian satu cincin larasnya Kita belas ke bagian sini Kita belas ke bagian belakangnya Tabung Untuk di bagian belakang Tabung Di bagian sini Sudah ada bagian Pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan Mini coupler Sehingga tidak perlu Coupler tambahan lagi Untuk pompanya juga di sini Menggunakan pompa PJP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PJP Kalian sebesar Gantinya dengan Pompa kompresor juga Untuk bagian Pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapas angin itu Pastinya ada Di bagian Manometernya Untuk bagian Manometer Ada di bagian Kebagian Dari pengisian angin Kita dibikin Sebelahnya sini Untuk bagian Pengisian anginnya Untuk kapas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2100 Sampai 2800 PSI Kalau semisal angin Sudah sampai 1000 Tubankan Ini sih Jangan sampai Dianalkan Supaya tabungnya Tidak mudah Sudah 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 Apalagi Dianalkan Untuk bagian Pengisian Tabungnya Gitu Tapi Kebagian Chambernya Untuk bagian Chambernya Disini Menggunakan Chamber Dual Serin Sudah Sudah Full Cansi Bukan Menggunakan Yang Semi Cansi Tapi Sudah Menggunakan Yang Full Cansi Atau Chamber Dual Serin Bukan Chamber Dual Serin Yang Dibikin Dibikin Sini Ada Bagian Remounting Atau Penaruh Teleskop Jika Kalau Kalian Menaruh Teleskop Itu Pasti Ada Dibikin Sini Untuk Bagian Lata Teleskop Ada Dibikin Atas Cansi Untuk Dibikin Tengah Tengah Cangba Dibikin Sini Ada Bagian Pengisian Plurus Ada Dua Pengisian Ada Magazine Dan Juga Ada Single Untuk Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selera Kalian Karena Ada Dua Pengisian Ada Magazine Dan Juga Ada Single Untuk Bagian Pengisian Plurus Dan Dibikin Cangba Dibikin Sini Juga Ada Bagian Tarikannya Juga Untuk Bagian Tarikannya Disini Sudah Menggunakan Tarikan Yang Model Atau Menggunakan Tarikan Seat Lever Dukan Lagi Menggunakan Tarikan Gator Tapi Disini Sudah Menggunakan Tarikan Seat Lever Sehingga Lebih Mudah Banget Dan Pasti Kalian Tengah Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburuk Kalian Disini Menggunakan Tarikan Yang Model Atau Sudah Menggunakan Tarikan Yang Seat Lever Ini Di Bagian Bawah Sini Di Trigger Kasikan Senapan Angin Ada Dua Trigger Ada Trigger Dan Trigger Tapi Kalau Senapan Angin Predator Srim Sudah Menggunakan Trigger Dan Di BKS Ini Ada Bagian Safe Trigger Atau Bagian Pengaman Picunya Juga Yang Untuk Senapan Angin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Makanya Kalau Kalian Sudah Menggunakan Senapan Angin Ini Amankan Saja Dengan Mencet Pengaman Picu Atau Bagian Safe Trigger Saja Supaya Senapan Pasti Akan Aman Banget Dan Tidak Akan Dipakai Untuk Sembarang Orang Gitu Di Bagian Pegangan Pegangannya Sudah Menggunakan Bagian Pegangan Yang Oris Sehingga Kalau Kalian Menggunakan Bagian Hang Grip Yang Oris Saat Kalian Pegang Saat Gangan Kalian Licin Untuk Bagian Serang Power Untuk Bagian Serang Ada Di Bagian Sebelah Mana Sika Yang Untuk Bagian Serang Ada Di Bagian Dalam Sini Karena Ini Bisa Dilipat Dan Kalian Bisa Lihat Bagian Serang Ada Di Bagian Dalam Sini Untuk Bisa 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 Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Kanan Big Atau Yang Big Game Small Game Itu Untuk Yang Blue Dan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Yang Big Game Yang Besar Semua Game Itu Untuk Bagian Setelan Power Untuk Di Bagian Belakang Bagian Sand Bahu Yang Terbuat Dari Kaya Tuntas Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bahu Kalian Tadi Senapan Angin Yang Pertama Senapan Angin Predator Ekstrim Yang Kedua Senapan Angin Predator Rinjani Tadi Bagian Depannya Sampai Bagian Belakang Untuk Bagian Depannya Sini Ada Bagian Laras Menggunakan Laras Beja Simples Atau Laras Menggunakan Laras Beja Pilihan Senapan Angin Yang Pertama Menggunakan Laras Polimek Senapan Angin Yang Kedua Menggunakan Laras Beja Pilihan Untuk Bagian Rasanya Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Ada Bagian Doppel Serombong Untuk Serombong Diameternya 22 Untuk Panjang 60 Centimeter Alurnya 12 Diameternya 14 Senapan Angin Yang Pertama Untuk Panjang Cuma 50 Centimeter Kalau Senapan Angin Yang Kedua Panjang 60 Centimeter Untuk Bagian Laras Dan Di bagian Sini Ada Bagian Penutup Laras Karena Disiap Senapan Angin Itu Pastinya Ada Bagian Penutup Laras Kalau Sebenarnya Bersub Bersub Gantinya Menggunakan Bagian Penutup Laras Karena Untuk Bagian Penutup Laras Diganti Menggunakan Perdam Juga Kalau Bersub Atau Juga Berbulan Gantinya Menggunakan Perdam Untuk Bagian Penutup Laras Untuk Di bagian Bawah Nyalas Bagian Sini Ada Bagian Tabung Sama Menggunakan Tabung Venom Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Sini Menggunakan Tabung Venom 500 Untuk Di antara Laras Tabung Di bagian Sini Ada Bagian Satunya Untuk Bagian Cincin Laras Untuk Fungsinya Sebagai Memparikat Antara Laras Tabung Sehingga Tidak Memparikat Saat Kalian Gunakan Untuk Berburun Kalau Sudah Ada Bagian Satu Cincin Laras Tabung Di bagian Laras Tabung Di bagian Sini Untuk Bagian Letak Cincin Laras Untuk Bagian Belakang Tabung Di bagian Sini Ada Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Sama Menggunakan Mini Coopler Sehingga Tidak Perlu Coopler Tambah Untuk Pompanya Disini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Lebih Gantinya Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Kalian Kalau Ada Di bagian Letak Manometer Itu Ada Di bagian Kebalikan Dari Pengisian Angin Untuk Bagian Manometernya Untuk Kapisian Angin Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Untuk Di bagian Sini Ada Bagian Lemonting Atau Bagian Penaruh Teleskop Kalau Kalian Menaruh Teleskop Pasti Atas Berada Di bagian Sini Untuk Bagian Letak Teleskop Untuk Bagian Sini Ada Bagian Tarik Untuk Bagian Tarik Disini Sudah Menggunakan Tarikan Set Lever Bukan Menggunakan Tarikan Sehingga Lebih Mudah Banget Dan Pasti Akan Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Karena Menggunakan Bagian Tarikan Yang Modern Atau Menggunakan Tarikan Set Lever Tarikan 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 Tengah Di bagian Sini Juga Ada Bagian Pengisian Peluru Ada Dua Pengisian Ada Magazine Dan Juga Ada Single Shoot Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selera Kalian Ada Dua Pengisian Ada Magisian Dan Single Untuk Bagian Pengisian Pelurnya Untuk Bagian Bagian Sini Ada Bagian Trigger Untuk Bagian Trigger Ini Sudah Menggunakan Trigger Mesh Bukan Lagi Menggunakan Trigger Kedua Sena Penang Ini Sudah Menggunakan Trigger Mesh Atau Menggunakan Trigger Yang Modern Untuk Bagian Sini Ada Bagian Hand Grip Bagian Pegang Bagian Bagian Grip Sehingga Saat Kalian Pegang Saat Tangan Kalian Bagian Hand Grip Yang Saat Kalian Pegang Saat Tangan Kalian Licin Untuk Bagian Bagian Dalam Sini Karena Ini Bisa Dilipat Dan Kalian Bisa Lihat Bagian Setelan Power Ada Bagian Dalam Sini Bagian Setelan Power Juga Bisa Kalian Putar Kekiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Kanan Big Game Untuk Small Game Untuk 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 Buruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Yang Big Small Small Game Untuk Bagian Setelan Power Untuk Bagian Power Disini Sama Menggunakan Power CTR Atau Menggunakan Power Maju Mundur Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Serakan Bagian Pop Ini Bisa Dimajukan Dan Bisa Dimundurkan Dan Bisa Dilipat Dan Bisa Dima Dimajumundurkan Juga Untuk Dibelakannya Pokoknya Dibikin Sini Ada Bagian Canda Baunya Juga Untuk Bagian Bawa Bisa Bawa 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 Sampai Kedua Senapan Angin Disini Setelah Bias Harga Dari Kedua Senapan Angin Yang Pertama Harganya Senapan Angin Predator Asprim Harganya Harganya Murah Harganya 4.500.000 Sudah Ada 7 bonus Kelangkapannya Ada Tas Talisan Gantungan Puruh Pluritas Magazin Perdam Dan Juga Ada STKS Juga Senapan Angin Kedua Senapan Angin Predator Harganya Cuma 4.000.000 Saja Sudah Ada 7 bonus Kelangkapannya Juga Ada Tas Talisan Gantungan Puruh Pluritas Magazin Perdam Dan Juga Ada STKS Harganya Murah Banget Sudah Mendapatkan Senapan Angin Kualitas Mantap Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Bagu Dan Sudah Mendapatkan 7 bonus Kelengkapannya Juga Kalau Kalian Menat Senapan Angin Kalian Ada Di Bagian Bawah Harganya Murah Banget Senapan Angin Kualitas Mantap Banget Untuk Kalian Kalau Ingin Menambah Kelengkapan Lain Ada Pompa Dan Ada Telescope Kalian Cukup Tambah 700 Kalau Kalian Ingin Mendapatkan Pompa Dan Mendapatkan Tele Saja Dan Untuk Galis Senapan Angin Kalian Kalau Membeli Senapan Angin Ada Garasi Akurasi Dan Garasi Tabung Garasi Akurasi Di 2 Minggu Garasi Tabung Di 2 Bulan Saja Untuk Handpacking Menggunakan Handpacking Kayu Sehingga Lebih Nyaman Dan Aman Saat Diantar Sudah Menggunakan Bagian Packing Dari Kayu Dan Sebelum Dikirim Senapan Pasnya Ada Bagian Tes Akurasi Terlebih Dahulu Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Biar Kalian Bagi Bagian Tes Akurasinya Itu Akan Amantap Dan Akan Aman Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Makanya Ada Bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Senapan Angin Ada Dua Cara Biar Dan Juga Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Juga Pertanya Gampang Banget Kalian Dikirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Satu Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Bagian Link Deskripsi Saya Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Di Tulis Di Kolom Komentar Di Bagian Bawah Sini Saya Diyah Pembenturi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh